Intro Oke, kemarin saya sempat bahas soal garis dan sudut Hanya saja kemarin ada 4 soal Dan di soal yang ketiga saya keliru Nah ini soalnya akan saya bahas ulang Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Ya, kemarin kan saya bilangnya 6X-40 itu disini tuh Karena dia luar sehadap gitu ya Ternyata saya keliru Nah kenapa enggak ini aja ya 6X-40 itu sama dengan 4X Karena dia luar berseberangan Ya, jadi 6X-40 itu bernilai sama dengan 4X Kenapa dia bernilai sama pak? Karena dia luar Beseberangan Oke Jadi dia bernilai sama ya Bernilai sama berarti disamain Dengan simbol sama dengan Oke, sebelum saya bahas Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan gambar loncengnya Supaya setiap saya upload video terbaru Kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya Follow juga Instagram saya di add Saya akan lupa underscore Oke Ini merupakan materi Garis dan sudut Kalau kalian mau cari bisa ke playlist Namanya garis dan sudut Atau enggak Kalian buka ke bab segitiga Nah, saya taruh juga di bab segitiga Oke Ini 6X sama 6X-40 sama dengan 4X Karena dia luar berseberangan Kita tinggal cari X-nya dulu 6X-4X sama dengan 40 Oke ya Pindah ruas ya Berarti 2X sama dengan 20 Berarti X-nya bernilai 10 ya Eh, sorry, sorry, sorry Ini 40 Malah jadi 20 Ya, positif Pindah jadi negatif Negatif pindah jadi positif Oke 6 dikurang 4 2 Ini 40 tetap Berarti nilai X-nya adalah 40 dibagi 2 Yaitu 20 Oke Kalian harus hati-hati Jangan sampai keliru Nah, ini kan 4X Berarti 4X itu sama saja 4 dikali 20 ya 4 kali 20 4 kali 20 adalah 80 Nah, ini sudutnya 80 derajat ya Sedangkan ini dia adalah Pelurus tuh Pelurus itu sudutnya berapa? Pelurus itu sudutnya 180 derajat Nah, ini udah kepake 80 sebelah sini nih Sebelah sini udah kepake 80 ya Supaya jadi 180 berarti sisa berapa? Tinggal kurangin aja Berarti sisa 100 Nah, ini jadi 100 nih Tuh Ya Karena 100 ditambahin 80 Jadi 180 kan Pelurus atau setengah lingkaran Oke Nah, sekarang jadi segitiga baru Segitiga baru yang kita kasih nama Disini Y Disini 100 Disini 5 5 Sedangkan total sudut segitiga adalah 180 Berarti si 100 Ditambahin 55 Ditambahin Y Hasilnya adalah 180 Karena total sudut segitiga adalah 180 Berarti 155 ya Berarti Y sama dengan 180 Dikurangin 155 Karena dia positif Ketika dia pindah jadi negatif Oke, berarti Y nya adalah 25 derajat Jadi nilai Y nya Pada soal ini adalah 25 derajat Oke ya Silahkan ditonton ulang berkali-kali Sampai benar-benar paham dan mengerti Biar ilmu kalian berkah Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Ke akun media sosial milik kalian Ini materinya namanya Garis dan sudut ya Kalian kalau mau Lebih paham Silahkan buka playlist Ke garis dan sudut Garis dan sudut Oke Kalau nggak ke segitiga juga nggak apa-apa Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya